Kampung Pogapa seorang guru dan dua anak-anak ikut diterbangkan menggunakan helikopter bel milik TNI menuju ke Timika, Papua Tengah. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Defakiri usai meresmikan gedung Polsek Heram di Jayapura Sabtu 4 Mei mengatakan Polda Papua sudah menerjunkan 20 personel Primob Satgas Operasi Damai Kartens untuk membantu Polsek Homeo memulihkan keamanan sedangkan jenazah Alexander tengah menjalani visum dan otopsi di RSUD Mimika. Itu sudah kita burlok pasukan 20 orang sampai di sana dan ini akan terus kita tambah untuk bisa melakukan perniagaan hukum di sana. Saya sudah minta kepada Sabtu Semi Kartens kejar dalam kota apabila mereka masih mengganti. Nantinya kalau angkutan seorang yang sudah masuk-masuk yang kena luka apa kita dorong ke temukan. Irjen Fakiri menambahkan hingga kini aktivitas masyarakat di wilayah tersebut masih lumpuh. Sebelumnya pada selasa 30 April KKB melakukan aksi penyerangan ke Polsek Homeo yang mengakibatkan satu warga sipil meninggal dunia karena luka tembak. Dan pada 1 Mei kelompok pimpinan Undius Kogoya kembali melakukan aksi dengan membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa. Dari Jayapura, Papua Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.